Al-Fatihah 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 mereka, insya Allah kita akan kembali mengkisahkannya setelah jeda yang berikut ini Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kah sikap kaum ad terhadap berbagai macam metode dakwah yang digunakan oleh Nabi Hud ini pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan tadkala kaum ad mendapati ada seorang yang senantisa mengajak mereka untuk mentahuitkan Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan dari sembahan yang batil kepada sembahan yang hak mereka membalas dakwah dan seruan Nabi Hud alaih salam ini dengan cara yang kita anggap sangat aneh apa itu mereka malah membinat Nabi Hud untuk disegerakan adab kepada mereka oleh kerana itu kaum muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengatakan Mereka kaum ad mereka kaum ad berkata apakah apakah engkau datang Yahud engkau datang kepada kami untuk memalingkan sesembahan-sesembahan kami fa'atina bima ta'iduna inkunta minas sadiqin ya datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan berupa adab inkunta minas sadiqin jika engkau termasuk orang-orang yang jujur jika engkau termasuk orang-orang yang benar dengan ancamanmu tersebut inilah sikap kaum ad yang mana mereka membangkang justru malah menantang Nabi Hud alaihissalam untuk ditimpakan adab kepada mereka kaum muslimin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendengar permintaan dari kaumnya ini Nabi Hud alaihissalam berkata Hud berkata sesungguhnya ilmu tentang adab tersebut indallah itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa'uballigukum ma'ursil tu bih dan aku hanya menyampaikan kepadamu dari apa yang aku diutus dengannya aku hanya ingin menyampaikan kepadamu pesan-pesan dari rohku walakinni arokum kaum man tajahalun tentapi kaumku ternyata aku melihat dari diri kalian ada sifat-sifat bodoh walakinni arokum kaum man tajahalun tentapi aku melihat kalian ini merupakan orang-orang yang tidak mengerti orang-orang yang bodoh kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi Hud alaihissalam tadkala tetap mendapatkan tantangan dari kaumnya maka Nabi Hud pun akhirnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkataan beliau qa'ala rabbin surni bima kazzabun ya Nabi Hud berkata wahai rob tolonglah aku bima kazzabun ya dari apa yang telah mereka dustakan atasku mereka telah mendustakanku ya rob mereka telah menolak dan mengingkari ajakanku ya rob untuk mentahitkan ibadah hanya kepadamu justru mereka malah menantang agar kiranya segera diturunkan atap kepada mereka ya rob maka tolonglah aku ya rob kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tadkala Allah subhanahu wa ta'ala mendengar panjatan doa dari Nabi Hud alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawabnya dengan berkata qala amma qalilin layusbihanna nadimin qala amma qalilin layusbihanna nadimin ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidak lama lagi wahyu hud ketahuilah mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal ini janji Allah subhanahu wa ta'ala menanggapi permintaan dari kaumnya yang mana mereka ingin disegerakan azab atas mereka ya ditambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ya doa dari Nabi Hud alaihissalam makanya Allah subhanahu wa ta'ala pun mengijabahi apa yang diminta oleh kaumnya dan apa yang Nabi Hud alaihissalam minta kepada robnya ketahuilah huwa ehud ya sesungguhnya tidak lama lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal karena telah meminta disegerakan azab diturunkan kepada mereka kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ya menurunkan azab kepada mereka tetapi sebelum Allah subhanahu wa ta'ala berikan azab yang pedih kepada mereka mereka diberi muqaddimah berupa peringatan azab yang akan segera hadir apa itu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberhentikan hujan ya untuk diturun kepada mereka selama tiga tahun jadi sebelum Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka Allah hentikan dulu ya hujan atas mereka selama tiga tahun tentunya ini adalah masa yang panjang yang dimana ya yang dimana kalau seandainya mereka berfikir mereka bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ternyata hati-hati mereka telah ditutupi dengan rasa sombong hati-hati mereka telah ditutupi dengan rasa congkak hingga membuat mereka tidak sadar dengan ya mukoddimah dari ya diberhentikannya hujan kepada mereka kaum muslimin inirmati Allah subhanahu wa ta'ala lantas apakah azab yang ditimpakan kepada mereka kita akan mengetahuinya setelah jidah yang berikutnya ini kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apakah azab yang pedih yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum ad adab tersebut adalah adab berupa angin yang sangat kencang yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka selama 8 hari 7 malam kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengisahkan tentang awal bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan adab kepada mereka falamahu wa ta'ala fa'ala ma'ala 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 ya tadkala kaumnya nabi hud kaum luth ya ro'ahu ha'ala ma'ala 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 mereka melihat ada segumpal awan yang datang ya di atas mereka ya awan tersebut berkumpul kemudian mendatangi tempat ke depan mereka qalu hadha ardun memtiruna mereka berkata inilah awan yang akan memberikan kita hujan yang deras mereka lihat begitu hitamnya awan di atas sana mereka menganggap bahwasanya inilah adalah awan yang akan menurunkan hujan untuk mereka apakah persangkaan ini benar ternyata persangkaan ini adalah salah Allah subhanahu wa ta'ala ya membantah persangkaan mereka bal huwa mastajal tumbeh bukan ini bukan awan yang akan menurunkan hujan atas kalian bahkan ini adalah awan yang ya engkau minta disegerakan ini adalah awan berupa awan adab yang mana engkau telah ya mintakan untuk disegerakan diturun kepada kalian dan awan tersebut akan mengirimkan angin yang di dalamnya ada siksaan yang sangat pedih ya dari awan tersebut muncul angin yang sangat kencang yang mana dengan angin tersebut Allah subhanahu wa ta'ala siksa kaum ad ya atas permintaan mereka sendiri angin tersebut menghancurkan segala sesuatu atas perintah dari Rabbinya fa'asbahu la yura illa masakinhum ya fa'asbahu la yura illa masakinhum ay setelah angin tersebut diturun kepada mereka ya untuk menyeksa mereka mereka pun ya binasa dan mereka tidak terlihat illa masakinhum kecuali hanya tempat-tempat tinggal mereka demikianlah kita balas kaum yang melakukan kejahatan kaum yang enggan untuk mentahilkan Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah siksaan yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum ad kaumnya Nabi Hud alaih salam karena mereka membangkang ya kepada Nabi mereka pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga mengkisahkan tentang bagaimanakah Allah mengadab mereka Allah ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan angin kemudian angin tersebut Allah perintahkan untuk menyiksa kaum ad selama tujuh malam delapan hari dan itu selama ya seminggu kurang lebih selama berturut-turut ya angin tersebut senantiasa berhumbus menghantam ke kanan dan kiri dan membuat mereka terkapar dan angin tersebut ya berhumbus selama delapan hari tujuh malam secara berurutan fataral qawma fiha sor'ah makanko ya Muhammad melihat mereka binasa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah seolah-olah mereka ini bagaikan ya batang pohon kurma yang telah lapuk akibat dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan atas mereka berupa angin yang sangat kencang hingga membuat mereka porak-poranda pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ini adalah kisah yang dijitikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kita juga akan mengambil kisah bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab kaumnya Nabi Hud ya dari kisah yang diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Ibn Ishaq yang mana beliau menukilkan dari kisah-kisah Israel lihat tatkala ya kaum Nabi Hud alaihissalam ya ini kaum Ad ditimpa paceklik tidak diturunkan hujan negerinya kering kerontang selama tiga tahun mereka mengutus tujuh puluh orang untuk pergi ke kota Makkah ya kaum Nabi Hud ya ini kaum Ad mereka tinggal di Yaman tatkala mereka mendapati mereka sedang kesusahan ya mereka ingin berdoa kepada Allah ya dengan cara mengutus tujuh puluh orang untuk pergi ke Makkah untuk apa untuk melakukan istisqa untuk melakukan doa agar-kiranya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan kepada mereka akhirnya mereka pun mengutus tujuh puluh orang dan tujuh puluh orang ini pergi kota Makkah sebelum sampai ke kota Makkah mereka mampir ya di suatu rumah ya milik seorang bernama Muawiyah disana mereka tinggal selama satu bulan namanya kemudian mereka pun melanjutkan ya ke kota Makkah untuk berdoa kepada Allah akhir-akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan ya kepada mereka sesamanya mereka di kota Makkah mereka pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan hujan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ya tiga awan yang satu berwarna putih yang satu berwarna merah satu lagi berwarna hitam kemudian ya terdengarlah suara dari langit awan manakah yang engkau pilih ya mereka memilih awan yang hitam karena mereka menganggap inilah hujan yang inilah awan yang akan menurunkan hujan yang sangat lebat untuk kaumku akhirnya apa kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah pun akhirnya mengijabahi permintaan mereka dengan mengirimkan awan yang sangat hitam akan tetapi awan tersebut berisi angin yang akan memporak perandakan kediaman mereka dan akan mencabut nyawa mereka semuanya kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah hukuman dari orang-orang yang tidak mau bertauhid tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala setelah datang utusan dari Allah mereka tetap ingkar tetap enggan lantas ya akibat yang mereka rasakan adalah perubah siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ini adalah kisah dari kisahnya Nabi Lahud alaih salam dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi dan Rasul yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang datang untuk saat ini kita akhiri dengan doa kafartul majlis subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawatu bi ilaik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati